Pebersa Kaupaten Lampung memiliki tanah subur dan dikenal sebagai penghasil biji kopi yang mampu bersaing di pasar dunia. Tapi tak banyak yang tahu Lampung Barat menyimpan keidahan padang savana hingga pesona aktivitas vulkanik yang terbentang dari kaki bukit barisan hingga puncaknya. Dan ikuti perjalanan Saiful Anwar, Eko Miyadi dan Harinta Kurniawan di Lampung Barat, persembahan spesial RCTI untuk kemerdekaan Indonesia. Puncak Bukit Bawang, pilihan saya menikmati pagi hari kota Liwa Lampung Barat yang mendapat julukan Negeri Berselimut Kabut. Dari ketinggian sekitar seribu meter di atas permukaan laut, terhampar kabut di antara pucuk pohon lembah. Sehingga laring Bukit Barisan. Bersautan suara satwa dari setiap penjuru menandakan hutan di kawasan ini terjaga. Puas menikmati dari puncak bukit, saya menuju kota Liwa yang tertata mengikuti kontur tanahnya. Pemirsa kota Liwa tahun 1994 luluh lantak akibat gempa bumi dengan kekuatan 6,6 skala Richter. Jauh sebelumnya, tahun 1933, gempa bumi dengan kekuatan 7,5 skala Richter yang berpusat di kawasan Suwok justru memunculkan fenomena alam. Terbentuknya danau dan kawah yang kini justru menjadi daya pikat di Lampung Barat. Pilihan saya menyusuri jejak gempa bumi patahan Bukit Barisan, Lampung Barat. Sepanjang perjalanan, hampir semua tempat tinggal atau Nuwau, rumah panggung kayu, dipertahankan warga sebagai bangunan tahan gempa sejak ratusan tahun lalu. Halaman rumah dimanfaatkan sebagai pengeringan biji kopi, salah satu sumber penghasilan warga. Assalamualaikum, api gue pak. Menyusuri lebih jauh, saya temukan perkebunan kopi terhampar di setiap perbukitan pada ketinggian 400 hingga 1200 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini mulai dikenal warga Lampung Barat sejak awal tahun 1970-an. Lampung Barat menjadi penghasil kopi jenis robusta terbesar di Provinsi Lampung dengan luas perkebunan rakyat mencapai 60 ribu hektare, menghasilkan sekitar 30 ribu ton per hektare setiap tahun. Bahkan 40 ribu lebih kepala keluarga menggantungkan penghasilan dari menanam pohon kopi. Tabe pun pak? Iya pun. Kalau merawat kopi, kan terkenal nih kopi Lampung istimewa dari zaman dulu. Kita rawat dengan kearifan lokal lah bahasanya kita. Di samping kondisi struktur tanah juga bagus dibanding dari pihak tanah yang kayak petani di Vietnam. Lampung tanahnya masih kondusif, masih bagus. Baik, terima kasih pak. Saya melanjutkan perjalanan. Terima kasih pak. Saya melanjutkan menuju pusat gempa bumi yang pernah terjadi 75 tahun lalu di kawasan Suwoh. Surga tersembunyi. Sejauh mata memandang, hamparan padang savana membuat saya begitu kecil di tengah luasnya alam. Padang rumput menjadi penghubung di antara empat danau di desa Sukamarga. Danau lebar, danau asam, danau belibis, dan danau minyak. Penamaan ini oleh warga berdasar apa yang ada di sekitarnya. Berlatar pegudungan ratu, air danau membiru berpadu dengan rumput ilalang yang menguning setiap enam bulan sekali. Lebih menantang, menyusuri jalan setapak di antara padang rumput, menikmati aktivitas vulkanik. Kawah Nirwana tujuan pertama saya, terbentuk setelah gempa bumi berpusat di kota Liwa 24 tahun lalu. Aktifitas kawah aktif memunculkan aliran air panas berkapur, membentuk stalaktit pada dasar bukit. Sebutan Nirwana, karena kawah ini paling tinggi di antara kawah lain. Menuruni bukit sejauh 500 meter, terdapat kawah keramikan yang muncul akibat gempa bumi 75 tahun lalu. Kalau mau bersama, kalau itu di dalam ini, tidak boleh keluar dari tali ini yang sudah diandai oleh masyarakat di sini. Aktifitas vulkanik kawah ini membentuk dataran menyerupai keramik bening, berasal dari lahar mengeras berlapis-lapis. Namun hati-hati, karena bagian tengah keramikan masih berusia muda, rawan hancur saat terinjak dan terdapat lahar panas di bawahnya. Letupan lahar bermunculan tidak menentu, dengan ukuran berbeda menghasilkan kepulan uap panas beraroma belerang. Surga tersembunyi di kaki bukit barisan. Pemirsa kemanapun kita pergi menapaki negeri ini, keindahan dan kekayaan alamnya begitu membanggakan. Seperti kawasan Suwoh, Lampung Barat, hamparan tanah subur menjadi sumber mata pencaharian. Melengkapi pesona pegunungan yang memagari lembah aliran air hingga energi panas bumi. Sudah seharusnya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga limpahan anugerah ini. Terima kasih Indonesia.